subscribe dulu guys sebagai lambang pertemanan kita Halo selamat berbahagia pada kita semua kali ini saya akan sharing dengan teman-teman cara mengatasi akun yang gagal login di aplikasi WPS Office dan disini di aplikasi WPS Office saya kan akunnya sudah keluar tiba-tiba keluar dan untuk kita login ternyata disini saya masukkan emailnya dan katanya disini password yang saya masukkan itu salah untuk mengatasi masalah yang seperti ini caranya sangatlah mudah mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti caranya dan disini saya lihat dulu di email saya dan kita lihat liwayat WPS Office nya dan disini WPS Office saya ternyata login saya itu ternyata di 2021 2021 dan sekarang 2022 ternyata sudah satu tahun saja saya di aplikasi WPS saya itu akunnya ya untuk mengatasinya kita bisa menggunakan browser dan kita login saja menggunakan browser dan disini kita tidak login di aplikasi kalau login di aplikasi seperti tadi kan katanya password kita itu salah dan kita bisa di browser saja kita untuk login ke akun kita dan disini untuk proses masuk ke akun kita yang dulu kita ketik saja di pencarian browser nya ekonwps.com dan kita klik ekonwps nya dan disini kita masukkan email kita email yang terdaftar di WPS itu dan saya masukkan email saya dulu akun yang telah ada ini untuk proses login di aplikasi WPS Office nya dan ini igmail.com dan setelah itu kita masukkan password nya ya nah coba kita lihat ternyata disini juga tidak bisa untuk proses masuk login nya coba saya ingat-ingat dulu password yang dulu coba kita masukkan password nya lagi ternyata juga gagal langkah selanjutnya kita minta atur ulang kata sandi dan disini saya pilih jangan menyimpan data di browser dan kita pilih saja atur ulang kata sandi dan setelah itu ada proses yang dikirim WPS Office ke email kita dan langkah selanjutnya kita bisa keluar dan kita buka email kita dan kita reload dulu dan ini ada pesan masuk di email kita dari WPS Office dan kita klik link yang dikirim di email kita tadi setelah itu kita buat password baru dan kita buat dulu password nya ya disini untuk password nya saya buat saja 10 karakter uruf besar uruf kecil dan angka setelah password nya benar langsung kita kita oke kan dan disini disuruh kita tunggu dan berhasil dan langkah selanjutnya kita tidak login lagi di browser nya kita buka aplikasi WPS Office yang tadi setelah itu kita masukkan email kita dan kita masukkan password yang baru yang kita buat sebentar nah dan disini kita nampak akun saya yang lama sudah kembali dan riwayat dan riwayat riwayat nya juga sudah ada ya begitulah caranya sangat mudah dan gampang bukan semoga bermanfaat ya ya